Pemirsa penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung mencita sejumlah dokumen dan uang senilai 33 miliar rupiah dari kediaman Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Uang tunai 33 miliar terdiri dari 10 miliar dalam pecahan rupiah dan 2 juta dalam pecahan dolar Singapura. Pengelidahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tataniaga komoditas timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK tahun 2015-2022. Selain di rumah Helena Lim, petugas juga menggeledah kantor PT KSI dan PT SD. Diduga negara mengalami kerugian sebanyak 271 triliun rupiah akibat dampak kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini penyidik sudah menjerat 14 tersangka termasuk mantan dirut PT Timah Riza Pahlevi dan mantan Direktur Keuangan PT Timah Emil Erbindra.